Intro Baik, pada kesempatan kali ini kita akan ulas tentang Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa isim dan khobar nya itu adalah satu paket Kalau ada kana pasti akan diikuti oleh isim dan khobar nya Nah namun perlu kita ketahui bersama-sama Bahwa isim kana dan khobar kana Ketika kana nya dihilangkan Maka sesungguhnya isim kana dan khobar kana itu Semula susunannya adalah terbuat dari muktada dan khobar Isim kana semula adalah muktada Khobar kana semula adalah khobar muktada Dan begitu ada kana Maka muktada menjadi isim kana Khobar muktada menjadi khobar kana Nah kemudian ketika muktada berubah menjadi isim kana Maka isim kana itu inguramnya sama dengan muktada Muktada marfu alias rofa Isim kana juga sama-sama rofa alias marfu Tetapi itu khobar kana ada perbedaan Ketika khobar kana itu semula adalah khobar muktada Maka khobar muktada Dan irofnya adalah rofa alias marfu Namun ketika diawali oleh kana Maka khobar muktada berubah namanya menjadi khobar kana Dan irofnya menjadi nasob alias mansu Jadi ada perbedaan Kalau muktada dengan isim kana sama Sama-sama rofa marfu Tetapi khobar muktada dengan khobar kana ada perbedaan Kalau khobar muktada rofa alias marfu Khobar kana nasob alias mansu Pada bahasan kali ini kita akan fokuskan pada bahasan tentang khobar kananya Kenapa demikian? Karena tidak sedikit orang yang ada salah paham tentang khobar kana Baik, silahkan lihat ke papan tulis Saya sudah tuliskan tiga contoh kalimat Yang pertama adalah Kana muhammadun rahiman Tadi saya sampaikan Kalau kana-nya dibuang Ini semula kalimat ini adalah muhammadun rahimun Muhammadun adalah muktada Rahimun adalah khobar muktada Nah, begitu ada kana Sebelum kalimat ini Sebelum muktada dan khobar ini Maka Kalimatnya menjadi kana muhammadun rahiman Muhammadun semula adalah muktada Ketika ada kana Namanya berubah menjadi isim kana Dan yorobnya rofa alias marfu Terus Rahimun khobar muktada Ketika ada kana Maka berubah menjadi rahiman Mengapa menjadi rahiman? Karena yorob khobar kana adalah nasob alias mansub Dan ciri nasobnya adalah Fathatun zohiratun Fatha yang jelas yang nampak terlihat Kana muhammadun rahiman Muhammadun kerudukannya adalah sebagai isim kana Marfu' Dan rahiman kerudukannya adalah sebagai khobar kana Mansub Nah, perhatikan rahiman Ini adalah khobar kana Ingat khobar kana itu yorobnya adalah nasob Alias mansub Dan cirinya nasob pada umumnya yang mudah dikenali adalah Fathatun zohiratun Cirinya nasob adalah fatha Karena tidak ada liplang Maka fathanya bertangwin Menjadi rahiman Bukan rahiman Karena muhammadun rahiman Rahiman adalah khobar kana Nah, kita akan coba fokuskan bahasan pada khobar kana Yang nomor satu ini Kalimat yang ada pada nomor satu ini Rahiman adalah khobar kana yang terbuat dari sebuah kata Alias mufrod Kata mufrod Bukan kata yang terdiri dari kalimat yang lengkap Perlu diketahui Dalam bahasa yang monahu Baik khobar muqtada Khobar inna Maupun khobar kana Itu terdiri dari tiga macam Pertama disebut dengan khobar mufrod Maksudnya khobar yang terdiri dari satu kata Dan itu berupa isim Yang kedua disebut dengan khobar shibhul jumlah Mirip kalimat Shibhul jumlah itu bisa terbuat dari jar majrur Atau juga terbuat dari zorob Dengan muduh ilih Yang ketiga Khobar itu bisa terbuat dari jumlah Khobar jumlah namanya Nah khobar jumlah bisa terbuat dari dua hal Bisa jumlah ismiyah Bisa jumlah fi'liyah Nah, disini Pada kalimat yang pertama Khobar kana Rahiman khobar kana Rahiman ini merupakan khobar nya Khobar mufrod Khobar kana mufrod Khobar kana yang terdiri dari satu kata Rahiman Satu kata Bukan rangkaian dari dua kata Nah, sedangkan kalimat yang ada pada nomor dua Perhatikan Kana muhammadun Kana sama Muhammadun sama Isim kananya sama-sama Muhammadun Tapi perhatikan khobar nya Disini Kitab hu'na fi'un Nah, kitab hu'na fi'un ini Adalah khobar kana Nah, disini tidak sedikit orang yang salah paham Karena mereka tahu bahwa yang namanya khobar kana itu adalah Nasob alias mansob alias mansob yang rohnya Dan mereka juga tahu bahwa ciri nasob itu adalah fatah Maka tidak sedikit orang yang membaca kalimat ini Kitab hu'na fi'un Karena kitab hu'na fi'un ini Kitab hu'na fi'un ini sebagai khobar kana Dan khobar kana itu harus nasob alias mansob Dan cirinya nasob adalah fatah Nah, itu kesalahan Ketahuilah Ciri fatah itu Adalah ketika khobar kananya terbuat dari kata mufrod Maksudnya terdiri dari satu kata Khobar mufrod Khobar kana yang mufrod Yang satu kata Bukan rangkaian kata Namun jika khobar kana itu merupakan khobar jumlah Baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'lian Maka sekalipun keridukannya adalah sama-sama khobar kana Tapi pengharul katanya tidak mengikuti Sebagaimana yang khobar mufrod Maka lihat disini Kana muhammadun kitabuhu na fi'un Ini kalimat Kitabuhu na fi'un Ini adalah sebuah kalimat yang sempurna Terdiri dari muktada Kitabuhu Kitabuhu muktada Maka kenapa bu? Karena muktada Kitabuhu mudoh Punya mudoh ilet Kitabuhu adalah muktada Terbuat dari mudoh dan mudoh ilet Khobar nya adalah nafun Nafi'un khobar Dan karena dia sebagai sebuah muktada Maka ropah Dan kirinya ropah adalah domah Jadi kitabuhu ini buhunya di domah Kenapa kali ini adalah muktada Dan muktada itu ropah Dan kirinya ropah adalah domah Itulah sebabnya Kitabuhu na fi'un Bukan kitabahu Kenapa? Muktada alasannya Lalu bagaimana hubungannya dengan kana? Bukankah khobar kana itu harus nasol? Iya Tetapi Kalau khobar kananya itu berupa jumlah Baik jumlah ismiah maupun jumlah fi'un liyah Maka penghargaan khobar kana itu Sesuaikan dengan aturan main yang berlaku Apa aturan mainnya? Aturan mainnya adalah Yang namanya muktada dan khobar Muktada itu adalah ropah Dan kirinya ropah adalah domah Karena ini kata mufrod Nafi'un adalah khobar Juga ropah Makanya domah juga Tetapi kalimat atau jumlah kitabuhu na fi'un Yang terdiri dari muktada dan khobar ini Fi' mahali nasbi Dalam posisi nasob adalah khobar kana Jadi Kedugkannya memang ini khobar kana Dan yang namanya khobar kana Memang nasob alias mansub Namun khobar kana Terdiri dari jumlah ismiah Yang terbuat dari muktada dan khobar Muktada punya aturan main sendiri Yahni ropah Makanya kitabuh Kitabuh tidak kitabah Nafi'un adalah khobarnya Khobar juga harus ropah Gitu Oleh karena itu maka Aturan main muktada dan khobar Tetap berlaku Sekalipun dia Kedudukannya dalam kalimat panjang ini Adalah khobar kana Kedudukannya Kedudukannya adalah khobar kana Namun Dia sendiri adalah Sebuah kalimat yang sempurna Yang terdiri dari muktada dan khobar Muktada harus doma Jadi ini cara bacanya bukan Kana muhammadun kita bahu Bukan Tetapi Kana muhammadun kita buhu Nafi'un Alasannya Kitabuh ini Kenapa dibaca doma Karena dia adalah muktada Oleh karena itu Maka Aturan main muktada dan khobar Tetap berlaku Sekalipun dia Kedudukannya dalam kalimat panjang ini Adalah khobar kana Kedudukannya Kedudukannya adalah khobar kana Namun Dia sendiri adalah Sebuah kalimat yang sempurna Yang terdiri dari muktada dan khobar Muktada harus doma Jadi ini cara bacanya bukan Kana muhammadun kita bahu Bukan Tetapi Kana muhammadun kita buhu Nafi'un Alasannya Kitabuh ini Kenapa dibaca doma Karena dia adalah muktada Khobar kana yang terdiri dari muktada dan khobar Dan muktadanya Maka harus rofa Dan cirinya rofa adalah doma Itu kalimat yang kedua Begitu pun Kalimat yang ketiga Karena muhammadun sama Karena ya Muhammadun ada isinya Nah perhatikan khobarnya Ini kalimat Yak ra'ul kitabah Ini adalah Khobar kana Tapi berupa jumlah fi'liyat Jumlatun fi'liyatun Jumlah atau kalimat Yang terdiri dari Fi'il Fa'il Dan makhul bi' Mana fi'ilnya Yak ra'ul Mana fa'ilnya Fa'ilnya adalah Domirul Mustatir Domir yang tersembunyi Takdirul huwa Dan hu'anya kembali kepada muhammad Jadi dalam kata yak ra'ul ini Sudah ada fi'il Sudah ada fa'il Fi'ilnya yak ra'ul Fa'ilnya kembali kepada muhammadun Lalu alkitabah Apa kedudukannya Alkitabah adalah makhul bi'i Makanya fatah Alkitabah makhul bi'i Makhul bi'i kan objek Dan makhul bi'i itu adalah Ismun mansubun Wa'alamatu nasbihi Fathatun zuahiratun Alkitabah adalah makhul bi'i Nah Kalimat atau jumlah fi'liyat Yak ra'ul kitabah ini Fi'imahalli nasbih Khobar kana Jadi Yak ra'ul kitabah adalah jumlah tun fi'liyatun Yang dalam posisi nasb Dia adalah khobar kana Hanya saja Yak ra'ul Meskipun ia khobar kana Jangan terkecoh Ini tidak boleh dibaca yak ra'ul Mungkin ada orang yang memahami Karena mengira bahwa Setiap khobar kana itu pasti Cirinya patah Maka mungkin ada yang mengira bahwa Cara baca yak ra'ul Juga harus menjadi yak ra'ul Yak ra'ul ini Kenapa? Karena khobar kana Nah jangan salah Yak ra'ul ini adalah Filmudore Dan filmudore Itu pada dasarnya adalah Rofa Kecuali kalau diawali oleh huruf nasob Atau huruf jazem Atau dia berfungsi sebagai madzum Baik karena diawali oleh huruf jazem Maupun bukan diawali oleh huruf jazem Nah sehingga Yak ra'ul ini karena tidak diawali oleh huruf nasob Maka yak ra'ul tidak menjadi mansu Tidak menjadi adha Meskipun khobar kana Kenapa? Karena yak ra'ul ini adalah sebuah kalimat yang sempurna Terdiri dari pil dan fa'il Fa'ilnya kembali kepada muhammadun Dan alkitab adalah mahlubihi Nah yak ra'ul adalah filmudore Filmudore pada dasarnya adalah rofa Kecuali kalau diawali oleh huruf nasob Atau huruf jazem Atau sebagai madzul Baik diawali oleh huruf jazem Maupun tidak diawali oleh huruf jazem Dan filmudore itu menjadi mansu Kalau ada huruf nasob Sedangkan sebelum kata yak ra'ul Tidak ada huruf nasob Apa itu huruf nasob? Huruf nasob itu semisal An Lan Idan Dan kai Nah semuanya kata yak ra'ul Tidak ada an Tidak ada lan Tidak ada izan Tidak ada kai Makanya dia tidak boleh dibaca yak ra'ul Tetapi yak ra'ul Jadi yak ra'ul tetap yak ra'ul Meskipun dia adalah khobar kana Namun begitu Kalimat yak ra'ul kitabah ini Fi mahali nasbi Khobar kana Iropnya tetap ini khobar kana Khobar kana Terdiri dari Fi'il Fa'il Dan Makul bihi Nah Kalimat yang ada pada nomor tiga Dan nomor dua ini Khobar kanannya Merupakan khobar jumlah Yang nomor dua Khobar kanannya Merupakan khobar jumlah Ismiyatun Terdiri dari Muktada dan khobar Dengan aturan sendiri Sedangkan kalimat yang ada pada Nomor tiga Khobar kanannya terdiri dari Jumlah Tun fi'liyatun Yang juga punya aturan Men sendiri Ada fi'il Ada ma'il Ada makul bihi Nah pertanyaannya Kapan khobar kana itu Cirinya huruf belakangnya Fathah Jawabannya adalah Khobar kana Ujungnya Atau huruf terakhirnya Menjadi Fathah Adalah ketika Khobar kana ini Merupakan Khobar mufrod Khobar yang terdiri Dari satu kata Bukan simul jumlah Juga bukan jumlah Kesimpulannya Khobar kana Memang Yorupnya adalah Nasob Alias Mansu Dan cirinya Nasob Adalah Fathah Untuk Isim yang mufrod Atau Isim yang berupa Jamaat taksir Akan tetapi Ciri fathah ini Adalah Khusus Untuk Khobar kana Yang terbuat Dari mufrod Kata Satu kata Bukan rangkaian kata Bukan rangkaian Dalam sebuah kalimat Bukan rangkaian kata Yang melupakan kalimat Yang sempurna Akan tetapi Kalau khobar kana Itu berupa Khobar jumlah Baik jumlah ismiah Maupun jumlah kiliyah Maka aturan mainnya Seperti Pada asalnya Kalau muktada khobar Maka Menggunakan aturan Muktada khobar Kalau piil Fail dan makul Maka menggunakan Aturan Piil Fail Dan makul Demikian Semoga Penjelasan ini Bermanfaat Dan sekaligus juga Menjelaskan Kesalahpahaman Sebagian orang Tentang Pemberian harokat Untuk Khobar kana Demikian Semoga Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat